Sampai jumpa di video selanjutnya. Dekat yang kuat, ia dan saudaranya mencoba peruntungan dengan membuka sendiri usaha bingkai ini di kawasan Jalan Angkatan 66 Palembang. Dalam membuat bingkai, ia menggunakan bahan baku kayu. Namun, seiring perkembangan zaman akibat semakin minim dan mahalnya bahan baku kayu, ia pun mulai berinovasi membuat bingkai dengan bahan fiber. Tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan bingkai berbahan kayu. Harga jual bingkai untuk ukuran besar yang dijual Saprianto bervariasi, mulai Rp90.000 hingga Rp350.000 tergantung model dan bahannya. Dalam sebulan, ia mengaku 10 hingga 100 bingkai terjual di tokonya. Selain bingkai foto, Saprianto juga menjual bingkai untuk lukisan dan bingkai kaligrafi. Sepandar ada yang biasa, ada yang bagus, beda tipe, beda motif, beda harga. Kalau di sekarang, dari berapa sampai berapa? Sekarang ada sampai 2,5, ada yang sampai 200, ada yang sampai 100, ada yang sampai 90, ada sampai yang 300, ada yang sampai 3,5. Bergantung bahan ya? Bergantung bahan. Ya, tahun ini agak tinggi harga sekarang ini. Alat-alat ini kan agak dikit-dikit mesin sudah naik. Tapi anima masyarakat gimana? Masih banyak yang membeli bingkai? Ya, masih banyak lah. Paling adung standar, paling nyari yang biasa-biasa banyak. Dalam waktu dekat, Saprianto mengaku akan membuka usaha ini di tempat lain. Dengan harapan agar ia lebih mandiri dalam berusaha bingkai ini dan tidak bergantung dengan saudaranya lagi.